10 Agustus nanti, peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia akan digelar. Tahun ini tema yang diusung adalah menuju ekonomi tangguh, stabil, dan berkelanjutan. Dan pagi ini kami akan berbincang dengan Antonius Herman Aswar, Ketua Panitia Hood Pasar Modal ke-45. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, apa saja nih untuk tahun ini program yang disiapkan oleh otoritas jasa keuangan dan juga self-regulatory organization untuk merayakan peringatan ke-45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal? Ya, jadi memang dari tahun ke tahun kita memperingati diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia ya, yang sekarang ke-45 tahun. Jadi kami, dari SRO dan OJK, penyelenggaraan Hood Pasar Modal ini dalam rangka kita tetap menjaga awareness terhadap perkembangan pasar modal kita dalam bidang perekonomian Indonesia ya. Dan tentunya juga ini menjadi, buat kaum muda juga ini menjadi tonggak sejarah dan juga untuk menginformasikan pencapaian peranan penting Pasar Modal di perekonomian Indonesia. Selain itu juga kita juga hal ini kita selenggarakan dengan rangkaian acara sampai akhir tahun. Ini sebagai wadah silaturahmi dan ini bisa menjangkau kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi rangkaian-rangkaian acaranya kita berkisar di edukasi, ada juga kita berkisar juga tidak lupa di masalah sosialisasi dan tentunya juga nanti kan ada CSR juga. Acara-acara itu seperti ya, kita akan selenggarakan sekolah pasar modal terpadu, kita akan melakukan networking, CEO networking nantinya. Dan tentunya juga ada webinar atau seminar yang mungkin sudah kita lakukan mode hybrid yang saat ini sudah, kondisinya sudah cukup mumpuni ya. Dan tentunya juga wadah silaturahmi, kita jalankan dengan ada capital market funding. Nanti kita harapkan seluruh stakeholder, pemangku kepentingan di pasar modal dan bersama investor kita juga bergabung di situ. Kira-kira seperti itu. Oke, dirayakan nanti di 10 Agustus sampai nanti di akhir tahun ya Pak, acaranya, rangkaian acaranya ya. Tadi Bapak ada singgung soal edukasi, sosialisasi dan CSR. Ini apa saja Pak, CSR ataupun sosialisasi edukasi, boleh Pak dibocorin sedikit untuk kegiatan yang nanti akan dilakukan? Iya, kalau untuk edukasinya kita akan nanti ada, tadi sudah saya sampaikan ada sekolah pasar modal untuk negeri. Lalu kita juga ada sosialisasi edukasi pasar modal terpadu, kita akan selenggarakan di beberapa kota ya. Mungkin tahun ini kita lakukan di tiga kota. Lalu kita ada capital market sapit dan expo. Nanti kita undang seluruh publik atau investor. Dan juga nanti akan ada seminar berkisar tentang ESG dan juga seminar mengenai perdagangan karbon yang akan kita selenggarakan. Lalu CSR-nya sendiri itu berkisar di area yang tentunya sekarang kita pasca. Kita harapkan pandemik selesai, nanti pasca pandemik itu kita harapkan ada normalisasi perekonomian masyarakat ya. Melalui pasar modal ini dan kita juga mengharapkan kesejahteraan bersama peduli dari semua masyarakat, terutama masyarakat pasar modal. Jadi nanti berkisar di restorasi daerah pendidikan termasuk pengembangan kapasitas masyarakat, penghijauan lingkungan dan kegiatan penanaman pohon, program pengelolaan pemberdayaan sampah, kejahatan masyarakat, dan nanti juga ada program anak Indonesia sehat. Dan ini untuk penjagaan dari stunting ya. Lalu penguatan ketanganan tangan ini menjadi juga tonggak buat kesejahteraan bersama ya, pengadaan perahu, buat teman-teman saudara-saudara kita di daerah terpencil yang menjaga sekolahnya susah, perbaikan sarana dan pendidikan, dan tentunya juga berbagai seperti donor darah dan pembantuan ambulans setelah kita lakukan. Wah banyak sekali ya kegiatan CSR-nya ini yang akan direkanakan ya, dari penyediaan kapal, menyasar sektor pangan juga, hingga juga donor darah begitu ya Pak. Tapi untuk dalam waktu yang paling dekat nih, apa program yang akan digelar nanti Pak? Yang paling dekat kita akan pembukaan atau acara puncaknya itu pembukaan perdagangan. Nah kita selenggarakan di 10 Agustus ini. Nah 10 Agustus ini kita juga mengajak seluruh stakeholder pasar modal untuk berperan serta dalam CSR, sehingga kita nanti akan sumbangkan dari fee transaksi yang mungkin kita selenggarakan dalam waktu dekat ini, tanggal 9 Agustus, itu kita sumbangkan untuk program-program CSR. Jadi saya juga mengimbau kepada seluruh syarikat pasar modal, transaksi pada tanggal 9 Agustus, itu semua fee-nya akan kita, dan fee just like custodian akan kita gunakan untuk program CSR yang tadi saya sampaikan. Wah luar biasa sekali ya, nanti di hari pertama perdagangan itu nanti akan digunakan untuk CSR. Terakhir Pak, apa harapan dari kegiatan CSR tahun ini? Ya, harapan kita jelas ya, kita di pasar modal itu kita ingin berperan serta sampai menyentuh ke hal-hal yang sangat real ya. Jadi tadi program-program itu yang kita pilih memang kita harapkan nanti benar-benar menyentuh sampai ke seluruh masyarakat di Indonesia, dan kesadaran atau awareness terhadap investasi di pasar modal juga itu kita terus galakan ke seluruh penjuru di Indonesia. Sehingga nanti memang pada gilirannya semua mekanisme ini juga akan saling bergulir. Makanya kan peduli untuk kesejahteraan bersama itu menjadi moto kita untuk CSR tahun ini. Dan mudah-mudahan ini kita juga bisa keluar dari pasca pandemik yang cukup memeratkan ya, terutama di sektor ekonomi. Seperti itu, Mbak. Baik, semoga ini juga tercapai harapan dan target-target dari CSR-nya. Tadi luar biasa sekali programnya. Dan ini semoga juga semakin bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih Pak Antonius Herman Aswat, Kulauan Panitia Hood Pasar Modal ke-45 telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Ya. Pemerintah pada 10 Agustus 2022, Kota Diasa Keuangan atau OJK dan Self-Regulatory Organization atau SRO yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia akan kembali menyanggarakan kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Mengusung tema menuju ekonomi tangguh, stabil, dan berkelanjutan, serangkaian acara siap dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hood PM ke-45 di mana salah satunya adalah Corporate Social Responsibility. Pada tahun ini, fokus utama kegiatan CSR akan menekankan pada upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19, antara lain berupa bantuan di bidang keningkungan, kesehatan, pendidikan, serta sosial, dan ekonomi yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Untuk pengetahuan lebih jauh, kita sudah bergabung bersama dengan kami, Ketua Panitia Hood PM ke-45, Antonius Herman Aswar. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi. Pak Anton, mungkin menyambut 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Program apa saja yang sudah disiapkan oleh OJK dan juga SRO Pak? Ya, jadi memang dari tahun ke tahun kita melaksanakan ya, Hood pasar modal tahun ini kita ke-45, diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan ini dalam rangkaian kita juga ingin terus membangun awareness terhadap perkembangan pasar modal Indonesia, dan juga sarana untuk menjalin komunikasi bersama ya. Dan ini juga ingin mencapai ke seluruh masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pasar modal dalam perekonomian di Indonesia. Nah, dalam Hood ke-45 ini, beberapa rangkaian acara kita siapkan dari edukasi, dari seminar, lalu acara silaturahmi, sampai kepada CSR yang akan kita selenggarakan dalam rangka terus meningkatkan atau menumbuhkan pasar modal serta dalam rangka juga untuk pedulian kita, ya terang bersama. Oke, Pak Antun, nah seperti tahun-tahun sebelumnya kan yang menjadi sorotan atau halet dari kegiatan Hood pasar modal adalah CSR, begitu ya. Nah, bagaimana konsep dan tema kegiatan CSR kali ini? Ya, tema yang sekarang memang kita untuk lebih menggalakkan dari sisi kita kemarin menghadapi pandemik yang cukup berat ya dari sisi ekonomi kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Kita harapkan program ini berkesinambungan untuk menjaga stabilitas masyarakat, ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi CSR ini kita selenggarakan di area-area memang yang mengusung ketahanan pangan, pendidikan, sampai juga masalah sustainability untuk area di seluruh Indonesia. Jadi program yang akan kita selenggarakan contohnya itu ada berbagai kegiatan yaitu misalnya restorasi daerah pesisir termasuk pengembangan kapasitas masyarakatnya. Itu yang perlu kita pikirkan juga. Lalu penghijauan lingkungan dengan kegiatan penanaman pohon misalnya. Lalu program pengolahan dan pemberdayaan pesampah untuk kesejahteraan masyarakat, program anak Indonesia yang sehat untuk mencegah stunting. Lalu penguatan ketahanan pangan, pengadaan perahu bagi sekolah-sekolah yang terpencil yang kita juga tahu di beberapa daerah untuk menjangkau sekolah anak-anak itu cukup sulit. Dan juga perbaikan sarana, prasarana pendidikan dan kita tetap juga dari sisi kesehatan kita mengadakan untuk bantuan kepada ambulans, kepada RSUD, RSUD di daerah dan juga pastinya juga seperti biasa ada donor darah. Kira-kira itu kegiatannya Pak. Oke, dari sejumlah kegiatan atau program tersebut yang paling terdekat akan diselenggarakan yang mana Pak? Ya, jadi memang rangkaian acara Hood Pasar Modal ini kita selenggarakan sampai akhir tahunnya dari berbagai tadi kegiatan. Yang paling terdekat ini kita akan launching atau kita sebagai acara puncak Hood Pasar Modal ke-45 ini ada pembukaan Hood Pasar Modal di mana untuk program CSR kita tetapkan di tahun ini untuk semua fee transaksi dan just a custodian transaksi pada tanggal 9 Agustus itu kita sumbangkan atau kita berikan untuk program CSR yang tadi saya sampaikan. Jadi semua fee transaksi yang terjadi di tanggal 9 Agustus itu kita gunakan untuk program-program CSR. Jadi semangat peduli untuk kesejahteraan bersama ini dari seluruh investor pasar modal ini juga ada keterlibatannya. Betul, semangat positif, semangat baik tentunya. Menjadi program ini, tapi bagaimana kemudian harapan SRO atas penelenggaraan kegiatan CSR ini, Pak Anton? Ya, jadi memang mungkin pasar modal kita harus menyentuh pada sampai ke sektor dan masyarakat Indonesia yang sangat luas. Tentunya awareness ini juga ada dua hal yang mesej yang akan kita sampaikan. Peduli kami di masyarakat pasar modal ini kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sampai menjangkau ke seluruh Indonesia dan juga tentunya awareness terhadap peran penting pasar modal di perekonomian serta juga menumbuhkan semangat investasi di pasar modal kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita harapkan dengan program-program ini sekaligus juga untuk membangun kesejahteraan bersama dan tentunya awareness pasar modal juga terbentuk di rangkaian acara ini. Ya, kita harapkan bisa terus berkesinambungan atau sustainability juga terkait dengan semangat dari acara ini. Terima kasih banyak Ketua Panitia HUT PMK 45, Pak Antonius, saya minta-minta juga bersama kami. Terima kasih. Saya selalu bapak. Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia kemudian PT Keliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustadian Sentral Efek Indonesia kembali menyelenggarakan kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Mengusung tema, menuju ekonomi tangguh, stabil dan berkelanjutan. Serangkaian acara siap untuk dilaksanakan untuk memberiakan peringatan HUT pasar modal ke-45. Dari tanggal 10 Agustus 2022, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Self-Regulatory Organization atau SRO yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia atau BI, PT Keliring Penjamin Efek Indonesia atau KPI, dan PT Kustadian Sentral Efek Indonesia atau KSEI akan kembali menyelenggarakan kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia atau HUT PM ke-45. Mengusung tema, menuju ekonomi tangguh, stabil dan berkelanjutan. Serangkaian acara siap untuk dilaksanakan untuk memberikan peringatan HUT PM ke-45. Salah satunya yang utama adalah kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR. Pada tahun ini, fokus utama kegiatan CSR akan menekankan pada upaya pembelian perekonomian pasca pandemi COVID-19. Antara lain berupa bantuan di bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan, serta sosial dan ekonomi yang akan dilaksanakan di wilayah Indonesia dan beberapa daerah di Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan pada pagi hari ini. Langsung saja ini yang membuat penasaran pemirsa. Program-program apa saja nih yang sudah disiapkan oleh OJK dan juga SRO? Ya, jadi memang secara rutin ya kita setiap tahun memperingati HUT pasar modal yang tahun ini jatuh ke-45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal kita. Penyelenggaran ini memang natar belakangi adalah supaya menjaga tetap awareness masyarakat kita semuanya terhadap peran pentingnya pasar modal di perekonomian kita yang terus bertumbuh dan tentunya pasar modal juga kita ingin terus berperan secara signifikan. Nah, penyelenggaran HUT pasar modal ini rangkaian acaranya kita mulai dari tanggal 10 nanti di mana tanggal 10 memang bertepatan dengan hari HUT-nya yang ke-45 dan itu juga kita sertai dengan rangkaian-rangkaian acara yang tentunya nanti di berbagai bidang ya berbagai bidang pendidikan, kesehatan, edukasi dan tentunya juga bidang-bidang yang tentu kita mengumpulkan teman-teman atau stakeholder pemangkuk pentingan pasar modal di Indonesia untuk bertemu, bersilaturahmi sehingga nanti juga tentunya awareness kepada masyarakat seluruh Indonesia itu juga nanti kita bikin rangkaian acara-acara di seluruh beberapa kota di Indonesia yang kita pilih memang mempunyai potensi ya untuk bertumbuh. Raihkan acara tersebut nanti juga akan ada tentunya acara yang tidak hanya yang edukasi atau yang serius ya kita juga tentukan ada acara berkumpul bersama funday bersama seluruh stakeholder pasar modal insan pasar modal di Indonesia. Baik, tapi kalau kita lihat seperti tahun-tahun sebelumnya salah satu yang menjadi highlight dari kegiatan HUD pasar modal adalah kegiatan CSR nih. Nah lantas seperti apa Pak? Konsep kemudian tema yang diusung dalam kegiatan CSR tahun ini? Ya, jadi memang CSR tahun ini yang kita memang masih melihat yang sekarang yang masih pandemik gitu kan tapi kita melihat pandemik harusnya akan segera berakhir gitu kan tema yang kita pilih ini adalah bagaimana ekonomi masyarakat itu setelah pasca pandemik ini itu berangsur kulih sehingga tema untuk CSR tahun ini kita mengusung tema peduli untuk kesejahteraan bersama jadi pemulihan ekonomi itu dari berbagai sektor sehatan, tentunya juga lingkungan ya ini untuk menjaga keberlangsungan hidup atau masyarakat di Indonesia secara generasi-generasi penurus secara berkesinambungan jadi tema ini kita usung memang dalam rangka memang step berikutnya pemulihan dari pandemik yang kita alami semuanya itu nah itu berbagai kegiatan itu juga nanti kita laksanakan nggak hanya di beberapa kota yang besar-besar ya tentu kita pilih di sektor-sektor atau di daerah-daerah yang memang kita ingin menyentuh sampai ke sektor masyarakat yang paling kecil sampai juga tentunya memang belum terjangkau mudah-mudahan itu bisa menyentuh itu semua dan nanti juga dapat saya sampaikan juga nanti pada saat tanggal 10 besok kita meraihkan pasar modal ke-45 itu kita juga akan mengajak seluruh investor nih terlibat dalam untuk jadi kita akan selenggarakan kutipan fee transaksi dan jasa custodian untuk transaksi tanggal 9 Agustus itu kita kontribusikan semuanya untuk program CSR nantinya ini menjadi rangkaian acara yang terdekat yang akan kita laksanakan atau rangkaian awal yang kita laksanakan wah ini menarik sekali ya benar-benar nanti diharapkan akhirnya bisa membantu juga proses pemulihan ekonomi nasional begitu ya di tengah ancaman pandemi COVID-19 yang sebenarnya saat ini masih ada begitu meskipun kita tahu kelihatan aktivitas ekonomi secara nasional sebenarnya sudah cenderung normal begitu ya kalau kita cermati Pak Anton baik lantas bagaimana dengan daerah-daerah yang menjadi fokus nih dari penyelenggaraan CSR ini Pak Anton ya nah daerah-daerah yang kita rencanakan atau kita pilih nantinya itu kita melihat di berbagai sektor ya pertama juga kita lihat kondisi daerah yang mungkin masih mempunyai area kondisi gisi yang cukup buruk mungkin ya oke lalu tentunya daerah pesisir nah ini daerah pesisir ini juga daerah hutan, pegunungan atau lahan yang tidak produktif dan tentunya disitu akan ada juga kita kegiatan lingkungan dari misalnya daerah aliran sungai yang memerlukan perbaikan lingkungan oke ya ini untuk menjaga kelestarian juga kan atau masyarakat sekitar situ yang memang untuk menjaga kelestarian lingkungan lalu dari sisi edukasi kita juga melihat mungkin masih ada beberapa sekolah yang rusak yang belum terjangkau gitu kan contoh sekolah anak-anak kita itu untuk bersekolah masih jauh nyeberang sungai itu nanti akan kita lihat juga mungkin kita sediakan perahu atau bikin jembatan menuju sekolahnya dan termasuk juga sekolahnya akan kita perbaiki daerah terpencil infrastruktur-infrastruktur transportasi dan sebagainya juga itu menjadi fokus kita nanti lalu pengelolaan pemberdayaan sampah nah ini juga dalam rangka juga mungkin sesuai dengan tema kita pengelolaan sampah ini kita juga berdayakan atau kita berikan edukasi kepada masyarakat itu sampah gak hanya dibuang tapi memang bisa kita kelola untuk produk-produk berikutnya dan berikut ini kami sampaikan info grafik terkait dengan jumlah investor di pasar modal ya seperti yang bisa anda saksikan di layar televisi anda ini dari tahun 2019 sampai dengan Juni 2022 tahun ini kita lihat peningkatannya dari tahun ke tahun selalu double digit kita lihat 2021 sampai dengan Juni 2022 mengalami lonjakan hingga 21,68% dari 7,4 juta menjadi 9,11 juta investor ke pasar modal lantas bagaimana dengan jumlah investor Sibesnya sendiri ya sama ini data dari tahun 2019 sampai dengan Juni 2022 kita lihat lonjakan dari 2021 sampai dengan pertengahan tahun ini juga double digit 15,96% dari 3,4 juta menjadi 4,002 juta investor Sibes sempat tertinggi bahkan tahun 2020 sampai dengan 2021 naiknya 103,6% luar biasa untuk jumlah investor Sibes dan juga pasar modal lantas bagaimana dengan investor reksadana ya tidak jauh berbeda kita lihat berdasarkan catatan dari Kese ini sempat mengalami lonjakan yang tinggi juga dari tahun 2020 sampai dengan 2021 di atas 100% tepatnya di 115,41% dari 3,1 juta menjadi 6,8 juta investor reksadana kemudian tren masih berlanjut dari tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun ini dari 6,8 juta menjadi 8,4 juta investor reksadana naiknya 23,19% lanjut kita lihat dari jumlah investor surat berharga negara ya itu dia 2019 sampai dengan Juni 2022 trennya juga menunjukkan tren kenaikan 2021 611,143 investor kemudian di Juni 2022 sudah mencapai 722,419 investor SBN naik 18,21% rata-rata semua jenis investor mengalami lonjakan luar biasa sekali ini menjelang hut pasar modal kita yang ke-45 kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Antonius Herman Aswar beliau adalah Ketua Penitia Hut 45 pasar modal kita baik halo Pak Anton kita akan lanjutkan kembali Pak ini menarik bataskan data-data tadi luar biasa sekali pertumbuhan dari investor pasar modal kita begitu ya dan ini menjadi satu hal yang menarik juga dengan adanya program CSR berarti kan juga menunjukkan kepedulian pasar modal Indonesia terkait dengan pemerataan kesejahteraan tadi darah-darah sudah disampaikan yang menjadi fokus kemudian apa saja yang akan diberikan bantuan lantas berikutnya apakah sudah ada kerjasama nih dengan pemerintah daerah tempatnya Pak Anton ya jadi kita memang SRO dengan OJK itu ya bekerjasama dengan kantor perwakilan bursa yang ada di daerah-daerah itu kita sekitar ada 30 kantor perwakilan dan kita juga bekerjasama dengan lembaga institusi yang terkait yang kredibel dan juga memang beberapa acara kita juga nanti berkolaborasi dengan Pemda dengan sekolah-sekolahan dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dalam rangka ini juga penyelenggaran hut pasar modal peningkatan literasi dan edukasi semuanya sampai ke kampus-kampus juga ada termasuk CSR-nya juga tentunya akan kita dalami dari Pemda-Pemda yang ada dan teman-teman kita di kantor perwakilan itu juga akan melihat semuanya ke situ Pak Wow ini dia kalau menarik kita lihat tadi beberapa daerah wilayah Indonesia yang memiliki gizi buruk tinggi kemudian daerah Pistisir juga yang akan menjadi salah satu sasaran CSR daerah yang mempunyai kondisi sekolah yang rusak berarti dari segi pendidikan juga menjadi fokus utama daerah terpincil dengan kondisi infrastruktur sekolah juga yang masih terbatas dan daerah yang memerlukan pengelolaan dan pemberdayaan sampah yang lebih baik menarik ini juga yang akan dilakukan di tahun 2022 kalau kita flashback ke belakang review yang bisa disampaikan juga untuk CSR di tahun 2021 itu seperti apa Pak? Iya jadi tahun lalu itu kan memang kita sepertinya kelihatannya puncak ya pandemik dan kita juga cukup sedih itu kan jadi memang pada saat itu kita fokus benar-benar membantu program pemerintah dalam penanggulangan pandemik ini jadi beberapa kegiatan itu memang sebagian besar atau bahkan seluruhnya itu kita ke area kesehatan jadi kita ada santunan ke tenaga-tenaga kesehatan vaksinasi kita juga membantu program pemerintah ya waktu itu vaksinasi kita masih terus berjalan lalu bantuan ke rumah sakit yang darurat COVID itu memang menjadi tahun lalu ya cukup kalau kita ketahui bersama jadi memang di area-area situ seperti kita pemberian donor darah, donor plasma lalu pemberian ambulans sampai ke rumah sakit apung juga jadi nggak hanya di kota-kota besar pada saat itu ya jadi itu juga cukup efektif membantu dan cukup tepat sasaran jadi kita membantu program pemerintah pada saat itu oke itu dia beberapa hal yang sudah menjadi acuan tentunya untuk pelaksanaan tahun ini kalau tahun lalu karena masih pandemi fokusnya di bidang kesehatan begitu tapi kalau kita tahun ini cukup beragam lingkungan, kemudian pendidikan, juga kesehatan lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai program CSR yang akan dilakukan pada tahun ini sesuai dengan tema yang diangkat nih dalam Pasar Modal ke-45 ya jadi memang program sekarang ini kita melihat untuk fokus yang tahun lalu mudah-mudahan memang sudah berlalu ya jadi kita lebih melihat fokusnya kepada area pemulihan gitu kan nah pemulihan ini dari berbagai sektor yang tadi saya sampaikan jadi misalnya kita akan menyelenggarakan benar-benar restorasi daerah pesisir tadi yang saya sampaikan ya jadi pembangunan kapasitas masyarakatnya di daerah tersebut juga akan menjadi fokus di kita lalu program lingkungan ya secara nyata kita lakukan penghijauan ya dengan penanaman pohon dan ini juga masih menjadi fokus ya walaupun tidak sering dilakukan tapi ini kita lihat masih perlu untuk dilakukan lalu program tadi pengolahan sampah pengolahan sampah ini juga terus ya karena program pemerintah di PMD atau perintah pusat ini juga menjadi sasaran kita pengolahan sampah ini lalu ada program anak sehat nah ini anak sehat ini kita juga tadi cari ya daerah-daerah yang memang gijinya masih buruk dan kalau kita lihat dari beberapa data mungkin anak tumbuh yang kurang sehat itu juga menjadi kekhawatiran ini dalam rangka membangun generasi yang berikutnya itu kan jadi nanti akan ada program khusus untuk program anak sehat lalu program penguatan ketahanan pangan program penguatan ketahanan pangan ini juga menjadi area pemulihan ya pasca pandemik atau di area yang sekarang katanya memang ekonomi global sedang turun gitu kan tapi kita lihat di Indonesia cukup bagus memang ini perlu ketahanan pangan menjadi fokus kita juga lalu yang lebih di pendidikan itu juga kita melihat ke sarana-prasarana gitu kan nanti kan kita siapkan beberapa perahu dan jembatan yang sekarang kita sedang survei di beberapa daerah ini kalau kita lihat ada beberapa daerah yang lagi kita survei itu memang anak sekolahnya itu berjalan cukup jauh dan harus menyeberang sungai mereka mencobot sepatunya atau bahkan tidak pakai sepatu sampai sekolahnya itu akan akan jadi program kita juga di tahun ini baik luar biasa kalau kita lihat dengan rangkaian program CSR yang sudah disiapkan sendiri oleh pasar modal Indonesia sebagai wujud kepedulian terhadap sesama begitu dalam peningkatan kesejahteraan yang seharusnya juga bisa dirasakan merata ya dari Sabang sampai Merauke tapi kalau yang saya ingin penasaran lebih lanjut ini Pak Anton adakah program tersebut begitu yang jangka pendek ini juga akan segera diwujudkan ini Pak? Ya, nah ini kebetulan nih terima kasih juga pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak kepada seluruh investor pasar modal yang mudah-mudahan melihat ini ya saya meminta kepada investor khususnya untuk transaksi tanggal 9 Agustus itu ya semua fee transaksi jasda perstudian itu akan kita kontribusikan tadi untuk program-program CSR tadi jadi yang memang biasa bertransaksi tarapan untuk bertransaksi lebih banyak karena supaya nanti sehingga dana yang kita kumpulkan juga kita bisa secara maksimal kita gunakan tadi program-program CSR tadi itu kita akan selenggarakan, kita dedikasi dengan transaksi tanggal 9 Agustus untuk program CSR ini luar biasa ini, saya membayangkan dengan jutaan investor yang melakukan transaksi, fee transaksinya semuanya didonasikan untuk kesejahteraan bersama ini Pak Anton, tapi ini menarik kalau kita cermati selanjutnya bentuk donasi apa saja sih yang nanti diharapkan? itu, jadi bentuknya tadi memang kita kan memang setiap transaksi itu kan dana like fee ya, fee transaksi lalu ada jasa custodian itu biasanya itu memang dalam transaksi satu hari itu nanti akan kita dedikasikan itu jadi memang ini benar-benar kontribusi dari seluruh investor pasar modal kegiatannya jadi memang mewakili jadi kami dari SRO dan OJK ini menjembatani semua peran serta dari investor jadi dari semua aktivitas transaksi mereka oke kita terima itu kita kontribusikan baik, itu dia lantas bagaimana harapan SRO sendiri nih Pak Antonius terkait dengan penyelenggaran CSR pada tahun ini? ya jadi kita dari tahun ke tahun memang khususnya untuk CSR ini selalu ingin selalu tepat guna ya jadi memang tepat guna ini dalam rangka juga untuk pemerataan keseluruh masyarakat Indonesia jadi memang besar modal kita saat ini juga edukasi literasi keseluruh masyarakat Indonesia dan tentunya ini juga program-program ini bisa menyentuh ke hal-hal yang paling fundamental ke masyarakat Indonesia yang tadi kita sebutkan beberapa area ya jadi kita harapkan yang tahun ini juga sesuai dengan program pemerintah dan sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini kita bisa memenuhi sampai ke situ kita harapkan mudah-mudahan bisa tercapai betul dan kita harapkan juga partisipasi nih ya para investor juga pada tanggal 9 Agustus mendatang untuk ramai-ramai bertransaksi di pasar modal begitu ya Pak Anton ya sehingga nanti benar-benar dampaknya langsung bisa terasa oleh masyarakat baik Pak Antonius terima kasih banyak nih atas waktu yang disempatkan dan sharing yang Anda berikan dan sukses Pak untuk penyelenggan hut pasar modal ke-45 nya selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Anton salam sehat, makasih semua ya pemirsa satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat saksikan hanya di IDX Channel baik Pak Mirsa, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri terima kasih dan sampai jumpa selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia The Most Innovative Company IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas dan berkelanjutan saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!